Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya telah menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membantu para calon-calon agen asuransi jiwa yang hendak menjalani ujian lisensi dari AAJI untuk mempelajari materi-materi yang akan diujikan dengan cara membahas soal-soal ujian. Soal-soal ini banyak bertebaran di internet dan di blog saya pun ada. Dan nanti saya tunjukkan link untuk mengunduhnya. Ujian lisensi asuransi dari AAJI itu terdiri dari 80 soal. Untuk bisa lulus, cukup betul 40 soal atau 50 persen. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti kalau tidak belajar atau dengan menebak-menebak itu bisa lulus ya. Ada dan cukup banyak ya orang yang tidak lulus ujian AAJI. Jadi agar kita lulus di tahap awal sebagai agen asuransi, tentunya kita harus belajar. Apalagi asuransi ini bidang yang relatif baru bagi sebagian besar orang. Banyak istilah-istilah baru ya tentunya. Yang kalau kita tidak membacanya, tidak pernah mempelajarinya, nanti jawabannya akan ngarang dan asal-asalan. Oke tidak berlama-lama, mari kita langsung saja membahas soal-soal ujian lisensi asuransi dari AAJI. Selamat mengikuti, semoga Anda bisa belajar dengan baik dan nanti akan lulus ya. Walaupun ujian yang sebenarnya itu nanti saat Anda mencari prospek di lapangan. Oke, kita mulai pembahasan materinya. Kumpulan soal-soal yang akan kita bahas ini bisa diambil di internet banyak ya. Ada juga di blog saya, saya akan tunjukkan linknya. Ini ya, mayalisa.com Ini blog saya, saya taruh di page unduh. Materi belajar dan kumpulan soal. Materi belajar dan kumpulan soal ujian AAJI dan AASI. Konvensional plus syariah. Ini ada materi belajar, berupa aplikasi, program. Ada juga kumpulan soal ujian. Nah, yang akan kita bahas adalah kumpulan soal ujian AAJI yang seribu soal ya. Kenapa seribu soal? Biar kita bahas dari awal sampai akhir lengkap. Jadi, diharapkan dengan menyelesaikan seribu soal ini, kita sudah siap untuk ujian. Klik ya. Saya simpan di dropbox. Kumpulan soal-soal lisensi keagenan. Ini ada keterangan for training only. Nah, saya tidak tahu ini dapatnya dari mana, siapa yang buat. Terima kasih kepada siapapun yang telah membuat kumpulan soal-soal ini. Tapi saya memperolehnya dari internet. Dan saya taruh pula di internet di blog saya. Oke, kita mulai. Nomor satu. Manakah pernyataan yang benar dan tepat di bawah ini? Satu, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Ini benar ya. Dua, aset tidak dapat dilihat dan dapat dilihat. Ini juga benar ya. Ada dua jenis aset ya. Tiga, sapi, mobil, agen asuransi merupakan aset. Ini juga benar. Jadi, tiga-tiganya benar. Jawabannya berarti D. Oke, agar lebih nyaman, saya akan memakai file dari komputer saya. Nah, ini dia ya. Lanjut ke nomor dua. Hal apasajakah yang mengakibatkan aset hancur dan tidak dapat digunakan kembali? A. Kecelakaan B. Bencana alam C. Semua benar D. Kebakaran Nah, ini semuanya bisa membuat aset hancur. Kecelakaan, bencana alam, kebakaran. Jadi, jawabannya semua benar. Ya, cuma ini kenapa ada di C semua benarnya ini? Seharusnya ya di akhir ya. Lalu, ini masih gampang. Kita lanjut ke nomor tiga. Aset terbagi dua. Yaitu A. Aset dapat dilihat dan dapat dirabak. Ini sama baik ya. B. Aset bisa dijual dan disimpan. Benar sih. Aset itu bisa dijual dan disimpan ya. Tapi konteks kita bukan ini ya. C. Aset dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Nah, ini dia jawabannya ya. D. Aset tangible dan asset able. Apa ini? Istilah yang relevan ini adalah tangible dan intangible ya. Tangible ini dapat dilihat. Intangible tidak dapat dilihat. Kalau asset able ini, ya ini ngerang aja. Jadi, jawabannya C. Nomor empat. Di bawah ini merupakan asset tangible ya. Yaitu A. Sapi, mobil, rumah, pabrik, tanah. Nah, ini tangible ini adalah aset yang dapat dilihat. Berarti jawabannya A ya. Kita lihat yang B. Bakat, kemampuan. Nah, ini tidak dapat dilihat. C. Sapi, mobil. Dapat dilihat tapi agen. Dalam hal ini adalah yang dimaksud itu ketampilan seorang agen. Itu tidak dapat dilihat. D. Dosen, mobil, rumah. Nah, dosen ya. Sama dengan agen tadi. Jadi, jawabannya adalah A. Nomor lima. Asuransi bertujuan untuk A. Melindungi nilai historis dari asset tangible dan asset intangible. Historis. Bukan ya. B. Melindungi nilai historis. Sama juga. Bukan historis ya. Susah kita melindungi nilai historis dengan asuransi itu. Karena nilai historis itu bisa berbeda-beda untuk tiap orang. Tidak bisa diukur ya. Sebuah foto bisa jadi nilai historisnya sangat besar bagi seorang anak foto ibunya. Tapi bagi anak yang lain lagi ya tidak ada artinya. C. Melindungi nilai ekonomis. Nah, ini benar nilai ekonomis. Dari asset yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Nah, jawabannya C ya. Kalau yang D. Melindungi nilai ekonomis dari asset historis. Nah, ini tidak jelas. Jadi, jawabannya C. Lanjut, nomor 6. Adanya kemungkinan atau ketidakpastian kerugian atau kehancuran yang dihadapi oleh asset tersebut disebut dengan A. Risiko B. Musibah C. Bencana D. Takdir Nah, ini ada istilah-istilah yang bisa jadi ada definisinya. Kita lihat saja di materi belajarnya. Nah, ini ya. Pengantar asuransi jiwa. Ini masih bab pengantar. Nah, ini dia. Nomor 8. Musibah dan risiko. Tuh, ada dua istilah ya. Jadi, jangan salah tadi. Musibah adalah kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian, dan lain-lain merupakan contoh musibah. Nah, kerusakan atau kehancuran yang mungkin dapat disebabkan oleh musibah. Musibah tersebut adalah risiko yang dimiliki oleh asset. Nah, jadi asset ini. Risiko di sini berarti adanya kemungkinan atau ketidakpastian kerugian atau kehancuran yang dihadapi oleh asset tersebut. Nah, ini harfiah sekali ini ya. Tadi pertanyaannya. Jadi, jawabannya adalah risiko A. Lanjut, nomor 7. Dalam konteks asuransi jiwa, risiko apakah yang dapat mengakibatkan kehilangan asset pada manusia? Kecuali A. Kematian B. Sakit C. Cacat D. PHK Ini kalau dipikir-pikir, empat-empatnya menimbulkan kehilangan asset pada manusia ya. Tapi di sini adalah konteks asuransi jiwa. Pematian, iya, asuransi jiwa. Sakit asuransi jiwa. Cacat asuransi jiwa. PHK Nah, ini yang bukan konteks asuransi jiwa ya. Jadi, PHK itu kan orang masih sehat-sehat saja ya. Cuma, ya, nggak beruntung lah di PHK. Jawabannya D. 8. Dalam kehidupan, kita memiliki sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Disebut dengan Nah, ini tadi. Uang, aset, properti, bakat ya. Jawabannya aset ya. 9. Dan, hidup manusia merupakan aset yang sangat berharga. Risiko murni seperti cacat, terkena kondisi kritis, ataupun meninggal dunia dapat datang kapan saja. Cara yang paling baik untuk melindunginya adalah dengan A. Berinvestasi B. Olahraga C. Asuransi jiwa D. Medical check-up Nah, ini kan ngomongin asuransi, udah pasti jawabannya adalah asuransi jiwa ini ya. Investasi oke, tapi ya, kalau kena cacat, kena kritis, ya, bisa habis investasinya. Olahraga oke, tapi tidak menjamin, tidak akan terkena sakit. Asuransi jiwa, tidak mencegah risiko murninya, tapi dia mencegah dampak keuangannya. Medical check-up, ya, silahkan saja ya, baik-baik saja, tapi tidak mencegah apapun. Oke, nomor 10. Manakah yang termasuk ke dalam transferring risk? Transferring risk ini artinya mengalihkan risiko dari individu kepada perusahaan asuransi. A. Berdoa B. Menggunakan APD atau alat pelindung diri C. Membeli asuransi jiwa D. Berhati-hati dalam aktivitas Yang mana nih? Berdoa, mengalihkan risiko kepada siapa? Tidak ya. B. Menggunakan APD alat pelindung diri Ini juga tidak mengalihkan risiko kepada siapapun. Tapi cara ini disebut mengendalikan risiko. Dengan adanya APD, risiko itu lebih terkendali. C. Membeli asuransi jiwa Nah, ini yang disebut transferring risk Ya, jadi membeli asuransi jiwa itu mengalihkan risiko keuangan dari diri sendiri kepada perusahaan asuransi. D. Berhati-hati dalam aktivitas Nah, ini juga termasuk mengendalikan risiko Nanti di bawah itu ada 4 cara mengelola risiko Nah, ini 2 sudah kita sebut tadi, transferring risk dan mengendalikan risiko Nomor 11 Bagaimanakah mekanisme asuransi jiwa? A. Kumpulan orang-orang yang sepakat mengumpulkan premi untuk disimpan lalu kapanpun diantara mereka Atau tanggungan mereka mengalami risiko Maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi Nah, ini ya Mekanisme asuransi jiwa seperti ini Jawabannya A ya Tapi kita lihat B ya Kumpulan orang yang mengumpulkan sejumlah premi apabila ada di luar mereka Nah, ini yang membuat salahnya ini di luar mereka Karena asuransi itu ya di dalam mereka sendiri yang melakukan iuran C. Kumpulan orang-orang yang meminta proposal bantuan dana Nah, kalau yang biasanya minta proposal itu kan organisasi ya Entah organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, ormasi dan sebagainya Lembaga apa gitu Itu yang minta bantuan proposal ya Bukan asuransi Lalu D. Kumpulan orang-orang yang sepakat mengumpulkan sejumlah premi untuk disimpan lalu kapanpun diantara mereka Atau tanggungan mereka mengalami risiko kehilangan pekerjaan Nah, ini salahnya ini Di risiko kehilangan pekerjaan Asuransi jiwa tidak meng-cover kehilangan pekerjaan Oke Nomor 12 Dalam bisnis asuransi jiwa ada tahapan di mana beberapa orang dikumpulkan dengan kepentingan asuransi yang sama Kemudian mereka mengumpulkan sejumlah dana yang disebut premi Ini merupakan tahapan Nah, ini adalah pertanyaan tentang tahapan bisnis asuransi jiwa Itu ada tiga tahapannya Nah, sebelum menjawab Lebih baik saya tunjukkan saja Apa sih tahapan dalam bisnis asuransi jiwa ya Di bahan belajar ya Nah, ini dia ada Tahapan bisnis asuransi jiwa Menyatukan Menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama Dengan tujuan untuk membagi risiko yang sama Lalu Mengumpulkan Dana premi dari sekumulan orang yang telah disatukan tadi Lalu Membayar Kompensasi atau klaim kepada mereka yang menerita kerugian Itu tiga ya Jadi jawabannya yang tadi itu Ini kan tahap mengumpulkan premi berarti B ya Mengumpulkan Kalau menentukan ini Ini Dia ada-adain aja ya Nomor tiga belas Termasuk dalam tahapan apa Di saat perusahaan asuransi jiwa melakukan pembayaran kompensasi Ya sudah pasti ya Membayar C ya Empat belas Siapa saja kah yang memiliki perjanjian hukum Di dalam asuransi jiwa A. Penanggung dan perusahaan asuransi Tidak ya Penanggung itu ya perusahaan asuransi B. Penanggung dan penerima manfaat Tidak juga ya Penanggung atau perusahaan asuransi Tidak bicara langsung dengan penerima manfaat Atau ahli waris ya C. Penanggung dan tertanggung Nah ini benar ya Penanggung itu perusahaan Tertanggung itu orang yang jiwanya diasuransikan D. Penerima manfaat dan tertanggung Tidak juga ya Jadi jawabannya adalah C Lima belas Disebut apakah bentuk fisik kontrak Antara penanggung dan tertanggung Nah bener kan penanggung dan tertanggung ya tadi ya A. Polis asuransi jiwa B. Proposal asuransi jiwa C. Amandemen D. Ilustrasi dan SPI Jawabannya adalah polis ya Polis itu sendiri artinya kontrak ya Polisi Lalu nomor enam belas Ini kok tulisannya satu Ini nomornya kemana nih ya Manakah pernyataan berikut yang benar A. Pihak penanggung akan membayarkan uang pertanggungan bila nasabah masih hidup Dalam konteks asuransi jiwa tidak ya Setelah meninggal baru bayar B. Pihak tertanggung akan membayarkan Bukan tertanggung yang membayarkan ya Tapi penanggung Ini salah ya B Lalu C. Pihak perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan bila nasabah meninggal dunia di dalam masa pertanggungan Nah ini yang benar nih D. Pihak insurer dan insurer bersama-sama membayarkan uang pertanggungan Tidak ya Yang membayar uang pertanggungan itu insurer Atau penanggung atau perusahaan Kalau insurer ini kan yang meninggalnya Oke lanjut Jadi jawabannya ini adalah C Lanjut Nomor tujuh belas ya Untuk polis asuransi jiwa Pihak yang akan menerima pembayaran dari kematian pihak tertanggung disebut A. Pihak penerima manfaat B. Agen C. Tertanggung D. Perusahaan asuransi Jawabannya adalah A. Pihak penerima manfaat Kalau bukan agen ya Enak banget agen kalau terima uang Terima UP Kalau agen terimanya komisi C. Tertanggung Ini yang meninggal ya Perusahaan asuransi adalah yang membayar Nomor delapan belas Sebutkan cara-cara seseorang untuk meminimalisir risiko Nah ini tadi disebut yang tadi saya singgung ya Ada empat cara meminimalkan atau mengelola risiko A. Menghindari risiko Mengendalikan risiko Menerima risiko Mengendalikan risiko Ini jawabannya yang benar ya Nanti saya tunjukkan di bahan pelajaran materinya B. Mengambil risiko Menghilangkan risiko Tidak ya C. Memindahkan risiko Memalusukan risiko A. Ini ngawur D. Menghindarkan risiko Mengendalikan risiko Menerima risiko Menolak risiko Tidak ya Tidak ditolak risiko itu ya Oke jadi jawabannya tadi A. Kita lihat di bahan materinya Nah ini dia ya Mengelola risiko Ada empat ya Ada empat Ada empat Cara Menghindari risiko Mengendalikan risiko Menerima risiko Dan mengalihkan risiko Nanti pengertiannya ada di halaman berikutnya Nomor sembilan belas Seseorang menghentikan kebiasaan merokok Untuk kesehatan jantungnya adalah Salah satu cara Pengelolaan risiko yang masuk golongan A. Mengendalikan risiko B. Menerima risiko C. Mengalihkan risiko D. Menghindari risiko Ini jawabannya adalah D. Kenapa Karena dia berhenti Melakukan kebiasaan itu Kalau mengendalikan Dia tetap melakukan Tetapi dengan Pengendalian tertentu Dengan Teknik cara tertentu ya Kalau menerima Berarti tetap merokok Kalau mengalihkan risiko Berarti berasurasi Nomor dua puluh Berikut merupakan contoh Mengendalikan risiko A. Seorang pengendara motor Harus menggunakan helm Dan merawat motornya secara berkala B. Seorang pria yang khawatir Dengan paru-paru Akibat kebiasaannya merokok Berhenti merokok Ini tadi ini Yang menghindari risiko C. Seorang bander di pabrik kimia Tidak perlu membeli asuransi jiwa Ini adalah Menerima risiko D. Seseorang yang membeli asuransi jiwa Ini mengalihkan risiko Jadi Jawabannya adalah A. Mengendalikan risiko Dengan menggunakan helm Dan merawat motor secara berkala Diharapkan Risiko yang terjadi itu Lebih terkendali Lalu nomor dua puluh satu Tahapan yang ada Dalam bisnis asuransi jiwa Satu menyatukan Dua mengumpulkan Tiga membayar Ya ini udah Urutannya udah sesuai ya Jadi jawabannya B Satu dua tiga Nomor dua puluh dua Sebutkan faktor-faktor Yang perlu diperhatikan Dalam menentukan jumlah premi A. Kemungkinan kerugian Nilai dari setiap kerugian Biaya administrasi Yang diperlukan Untuk menjalankan usaha B. Kemungkinan keuntungan Nilai dari setiap keuntungan Oke jawabannya tadi Sebetulnya A ya Jadi kalau ini Kemungkinan keuntungan Tidak ya Kemungkinan kerugian Nilai dari setiap keuntungan Nah ini gak konsisten D. Kemungkinan kerugian Dan keuntungan Nah ini dua-duanya yang disebut Mari kita lihat saja Di materinya Nah ini Faktor-faktor penentukan jumlah premi Kemungkinan kerugian Nilai dari setiap kerugian Biaya administrasi Jadi Yang dihitung nilai kerugian ya Tidak ada bicara keuntungan ya Karena ini adalah Faktor yang menentukan jumlah premi Kita lanjut Jadi tadi jawabannya A 23 Beberapa faktor yang perlu diperhatikan Oleh perusahaan asuransi jiwa Dalam menentukan premi Kecuali Nah ini yang tadi Ini mah Ini hanya menjelaskan saja ya Jawabannya adalah Kemungkinan kerugian Nilai setiap kerugian Biaya administrasi Biaya rumah sakit Nah ini yang tidak disebut ya Tadi ya Jawabannya adalah D 24 Perseratan yang terdapat Di dalam kontrak asuransi jiwa Dimana seseorang akan menanggung kerugian Sebagai akibat dari kemampian anggota lainnya Adalah Ini seseorang akan menanggung kerugian Sobat Nah ini artinya Dia ada hubungan Yang disebut Insurable interest Kepentingan asuransi Dengan Orang yang meninggal Nah ini jawabannya adalah D Kalau A Kontrak polis B Buku polis Ini sama bahaya C ilustrasi tidak Oke lanjut 25 Berikut alasan perusahaan asuransi jiwa Dapat mengasuransikan seseorang 1 Memungkinkan bagi perusahaan asuransi jiwa Untuk menghitung kerugian secara finansial Betul 2 Seseorang yang tidak memiliki penghasilan Dan tidak mampu membayar premi Tidak dapat membeli asuransi jiwa Ya iyalah ya Kecuali ada yang beliin 3 Mengasuransikan sesuatu Yang tidak memiliki nilai ekonomi Tidak memungkinkan Oke Yang tadi Tidak punya penghasilan Ya Kalaupun ada yang beliin juga Orang Buat apa dia di asuransikan Atau kalaupun meninggal Tidak ada Tidak ada yang dirugikan ya Dari Nilai ekonominya dia Jadi jawabannya ini 3-3 nya benar ya B 1 2 3 benar 26 Yang termasuk dalam Insturable interest Di bawah ini Kecuali A Suami dan istri Ini ada ya Orang tua dan anak Ini ada perusahaan dengan karyawan Ini ada ya Kalau karyawan meninggal Perusahaan kehilangan Kehilangan asetnya D Menantu dan mertua Nah ini yang tidak ya Kecualinya ini Jawabannya adalah D Menantu dan mertua ya Masing-masing cari duit sendiri ya 27 Pada saat kondisi seperti apakah Law of large number berlaku A Pada saat perusahaan asuransi jiwa Mengalami surplus B Pada saat perusahaan asuransi jiwa Mampu menanggung risiko yang sama Dalam jumlah yang besar Nah ini jawabannya ya Ini hanya pengertian dari Law of large number Kalau C C Pada saat perusahaan asuransi jiwa Tidak mampu menanggung Nah ini Salah D Pada saat perusahaan asuransi jiwa Mampu menanggung risiko yang sama Dalam jumlah yang sedikit Tidak ya Laman juga Of large-nya Jadi harus luas Besar Jawabannya adalah B 28 Apakah keuntungan memiliki asuransi jiwa 1. Menawarkan pilihan investasi yang aman 2. Mendorong untuk berhemat 3. Membebaskan diri Anda Dari rasa khawatir mengenai masalah keuangan di masa depan 4. Menjaga Anda pada saat menginjak usia lanjut Keuntungannya apa ini? Nah ini yang dibicarakan adalah Asuransi jiwa secara umum ya Dan di antara asuransi jiwa itu Ada asuransi jiwa tradisional Seperti Whole life dan endowment Yang itu Punya pilihan investasi yang aman Walaupun tidak besar Tapi aman gitu ya Jadi betul Berhemat ya Masalah keuangan di masa depan Iya Kayak whole life dan endowment itu Memang menyediakan dana di masa depan Menjaga Anda pada saat Menginjak usia lanjut Iya Terutama endowment ini Dia ada Asuransi untuk pensiun Jawabannya B Semua benar 29 Apakah manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat? 1. Asuransi jiwa pengganti program jaring pengaman sosial pemerintah Betul 2. Asuransi jiwa dan stabilitas masyarakat Betul Asuransi jiwa sebuah sumber keuangan Iya bisa 4. Asuransi jiwa dan lawangan pekerjaan Iya Jadi 4-4 nya benar Jawabannya A 30. Perusahaan asuransi jiwa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Antara lain Asuransi jiwa menjadi sumber keuangan Dengan cara A. Membuka lawangan pekerjaan sebagai agen Ini yang tadi Ini bukan ya Tapi ini sebagai lawangan pekerjaan B. Mendorong orang membeli polis asuransi jiwa Untuk secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk disiplin Bukan ya Ini mungkin untuk stabilitas masyarakat C. Menyediakan dana untuk bisnis-bisnis baru Dan menyeluruhkan dana bagi pemerintah untuk membiayai kebangunan perumahan Alat-alat pertandingan dan infrastruktur yang sifatnya jangka panjang Selain itu perusahaan asuransi jiwa juga menawarkan pinjaman Nah ini dia sumber dana ini Sumber keuangan Jadi dana-dana yang terkumpul di perusahaan asuransi jiwa itu ya Disalurkan, diinvestasikan Bisa di obligasi pemerintah Bisa di perusahaan-perusahaan Di saham-saham Baik yang pemerintah maupun swasta Jadi dia menjadi sumber dana Dan ada juga pinjaman ya Untuk asuransi jiwa tradisional itu Ada fasilitas namanya pinjaman Tapi kenal bunga ya Kalau D. Merda merasa cemas di individu terhadap permasalahan keuangan mereka di masa depan Oke bukan ya Oh ya ini yang stabilitas ya Nomor 30 jawabannya C Baik untuk tahap pertama ini 30 soal dulu ya Nanti kita lanjutkan di tahap berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Jangan lupa like dan subscribe Dan share ya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih atas perhatian Anda